Hai kawan kali ini kita mau membuka empat paket lagi ini datang dari Kalimantan Selatan pakai rutin selanjutnya Bapak Munir di Samarinda ada teman di Kulon Progo satunya ini Mas Ade di Kalimantan Barat ya Oke langsung saja kita buka paketnya satu persatu Terima kasih telah menonton hai oke kawan ini dia ada empat satu teman di Kulon Progo satunya ini di Khairuddin Kalimantan Selatan ini Pak Munir di Kalimantan juga ini Mas Ade Hai Oke kita perbaiki satu-satu hai oke kawan kita coba dulu Yamaha PSR 9 750 ini ya mainboardnya ini mati totalnya kita coba Hai dan memang benar sama sekali enggak ada tanda-tanda kehidupan Hai ini kemarin awalnya internal hardware error kemudian dibiarkan saja kemudian selang satu bulan itu menjadi mati total untuk mainboardnya Oke kawan kita perbaiki terlebih dahulu oke kawan sudah kita perbaiki saatnya kita coba kita pekan tombol powernya itu dia sudah muncul logo oh Yamaha dan tampaknya sudah menyala kawan kita cek sudah merespon tombolnya disaatnya kita coba untuk audionya Hai Oh 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 eh Oh 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 Hai Tampaknya tidak keluar suaranya kawan Hai 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 hihihi Hai Oke kita perbaiki dulu kan belum bunyi suaranya selamat menikmati oke kawan ini cukup lama juga saya mengerjakan mainboard yang satu ini kemarin sudah hidup tapi audionya gak bunyi sekarang kita perbaiki lagi dan kita coba saya tekan tombol powernya sudah muncul logo Yamaha nya kawan Yamaha PSR750 sekarang kita coba untuk audionya kawan dan tampaknya sudah bunyi kawan untuk audionya jadi untuk kawan-kawan untuk mainboard itu kalau ada gejala rusak lebih baik segera diperbaiki ya takutnya sama seperti kasus punya teman ini gak diperbaiki tapi akhirnya sampai mati total kawan ini dia untuk style nya jadi saya itu jarang ya kalau untuk mereset-reset itu jarang jadi insya Allah aman untuk sampling sama isi style nya itu aman ya oke kawan-kawan kita coba memainkan fire demo sampai memastikan benar-benar normal di bot ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan untuk videonya saya akhili sekian untuk pengetesannya tetap kita lakukan untuk kawan-kawan kalau ada masalah di mainboardnya jangan pernah untuk diperbaiki sendiri ya apalagi kalau sampai salah penanganan bisa tambah rusak tentunya sampai ketemu di video ini sampai jumpa